Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan kecelakaan yang melibatkan sebuah truk dan menabrak sebuah tiang hingga jatuh di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kita saat ini telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Alexander Belegur yang saat ini berada di tempat kejadian perkara. Alex, bisa Anda gambarkan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi dan apakah ada korban jiwa atas tiang rebuh ini? Ya baik, saat ini memang seperti yang kita lihat di layar Kompas TV, saat ini memang satu truk trailer sedang, satu truk trailer telah terjadi kecelakaan seperti itu di jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini memang terlihat truk kontainer dari arah Bekasi yang menuju Cakung seperti itu setelah dari flyover keranji menabrak sebuah tiang hingga tiang ini rubuh dan jatuh ke lawan yang berlawanan hingga satu buah truk itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara itu selain menabrak siang, salah satu truk ini juga memang telah menabrak beberapa kendaraan seperti motor dan gerobak. Dan dari informasi awal yang kami terima di sini memang telah merenggut beberapa korban luka seperti itu. Namun memang kita belum mendapatkan secara detail apakah memang ini ada korban tewas seperti itu, kita masih dalam pendalaman seperti itu. Truk kontainer ya, truk kontainer ini menabrak sebuah tiang dan tampaknya ini tiang komunikasi. Bisa Anda gambarkan berapa tinggi dan hingga menimpa apakah ada sebuah bangunan atau rumah di sana? Memang untuk tinggi dari tiang telkomnya ini sekitar hampir sekitar 10 meter lah seperti yang Anda lihat saat ini memang inilah salah satu tiang yang telah ditabrak oleh truk kontainer bermuatan besi seperti itu, besi panjang. Saat ini memang polisi dari Pantas Pores Metro Bekasi Kota sedang melakukan lelah TKP seperti itu, seperti yang Anda lihat di orang lain kaca. Apakah ini akibat dari kejuakan ini yang memang merenggut beberapa korban luka? Saat ini memang dari penglihatan kami, di bawah truk ini memang masih menumpuk beberapa kendaraan, sepeda motor, namun korbannya ini telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulan. Baik hingga saat ini apakah Alexander bisa berkomunikasi dengan pihak kepolisian yang saat ini berada di lokasi untuk mengetahui penyebab maupun korban jiwa atas peristiwa ini? Ya, saat ini memang kami mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Kasat Lantas yang sedang melakukan lelah TKP, namun memang Kasat Lantas belum bersedia karena memang beliau sedang melakukan lelah TKP untuk mencari tahu apakah penyebab dari kesilakan ini yang memang terjadi tepat di depan sekolah dasar SD di Jalan Sultan Agung. Ya, hingga saat ini bagaimana dengan kondisi sopir dari truk kontainer? Ya, saat ini truk kontainer diamankan oleh kepolisian seperti itu karena memang di sini sudah tidak terlihat sopir maupun pernetnya. Seperti yang saya lihat saat ini ada Kapolres Metro Bukasi Kota, Kompes Hengki, yang sedang melihat atau meninjau keselakaan truk kontainer ini, Harjino. Kita coba menanyakan kepada Kapolres untuk apakah beliau mau tahu penyebab kementara dari kesilakan ini. Pak Kapolres, Pak Kapolres, saya ingin Pak, ini penyebab kesilakan sendiri. Kita belum tahu, Mas, ya. Kita masih-masih olah TKP, ya. Saat ini apa? Olah TKP atau Pak? Ya, sudah olah TKP. Kita sudah evokasi korbannya ke rumah sakit. Ya, nantilah. Ini berapa kelupan, Pak? Sementara laporan ada 9 yang meninggal 6 luka. Nanti kita anul lagi, ya. 6 meninggal 6 luka, Pak. Ya, ya. Bentar nanti ya. Bentar ya. Ini sepeda-sepeda motor berapa banyak, Pak? Ya, nanti belum kita cek lagi, ya. Oke. Kita lihat dulu, Mas, ya. Terima kasih, Pak. Ya, ini itu seperti dari keterangan Kapolres Metro Bukasi Kota, Kompes Hengki, bahwa dirinya menyatakan bahwa ada 9 orang lewat seperti itu dan 6 luka itu tersebut. Saat ini juga masih dilakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan dari kontainer yang bermuat. Belgur, artinya ini telah terkonfirmasi ada 9 orang yang meninggal di lokasi kecelakaan ini dan juga ada 6 orang yang terluka. Namun belum diketahui apakah ringan atau berat. Namun pihak kepolisian dari Kapolres, Bekasi Kota, menyatakan ada 9 meninggal. Ya, betul. Tadi memang para korban telah di-evakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawasan. Seperti itu, Pak Jeno. Bisa Anda... Ya, silakan, Pak Jeno. Kita masih menunggu dari olah TKP Polisian, khususnya Satu-Satu Kores Metro Bukasi Kota, yang saat ini memang masih melakukan olah TKP seperti itu. Ya, bisa Anda gambarkan situasi normalnya pada saat pukul pagi tadi, situasi di depan Jalan Sultan Agung di SDN Kota Bekasi ini seperti apa? Dan kita belum mengetahui secara rinci kecelakaan ini melibatkan sejumlah kendaraan ataupun juga bagaimana pastinya hingga tiang ini bisa rubuh. Saya dapat gambarkan, inilah kondisi Jalan Sultan Agung. Tepat saya menggambarkan saat ini memang kondisi Arsul Wintan di tiap harinya itu memang ini terbilang cukup padat. Karena memang jalan ini adalah jalan penghubung antara Kota Bekasi untuk menuju Kota Bekasi maupun menuju untuk ke Jakarta Timur seperti Cakun. Memang saat ini baik pagi, siang maupun sore, kondisi jalan ini memang dipenuhi oleh kendaraan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan track-track besar seperti ini yang akan menuju ke pelabuhan maupun kawasan industri di wilayah Pulau Gadung. Kecelakaan tersebut memang bisa dibilang berada di jam-jam sibuk sekitar pukul 18.00 itu karena memang jalan ini terbilang cukup ramai dan padat. Apalagi memang kecelakaan tersebut tepat berada di depan sekolah dasar negeri Kota Baru 2 dan 3. Kita juga belum mengetahui apakah memang ada korban dari anak-anak sekolah dasar karena memang kantin atau kebang dagangan ini memang ada gerobaknya itu ada berada di pinggir jalan dan memang tepat berada di track kontainer yang melanggami kecelakaan saat ini. You know? Oke, bisa diestimasi bahwa kecelakaan terjadi pukul 10.00. Apakah Belegur memungkinkan untuk mengonfirmasi dengan saksi-saksi yang berada dekat dengan sekolah ataupun di dekat lokasi kejadian ini, Belegur? Saya akan coba mengonfirmasi salah satu saksi. Saya akan coba mencari dulu apakah memang kebaban untuk kronologis penyebab kecelakaan ini apakah bisa diberangkan seperti itu. Kita akan coba mencoba saksi ya, You know, saat ini. Tampak ambulan tiba di lokasi kejadian. Tidak, ambulan tiba di lokasi kejadian. Tidak, ambulan tiba di lokasi kejadian. Saya akan mengetahui kejadian dengan Bang siapa, Bang? Gopur, Gopur. Bang Gopur? Ya, Bang Gopur. Bisa dijelaskan Bang Gopur. Awalnya gimana nih Bang Gopur? Kasihnya sih rem long dari arah Kono, Pak. Ini dari arah Bekasi? Iya, arah Bekasi mau arah Polo Gadung. Hah? Arah Bekasi mau arah ke Polo Gadung mobilnya. Mobil kontainer dari Kono udah jijak mobilnya. Terus, Bang? Yaudah, terus tiba-tiba langsung ngantem tower polan dulu nih SD, baru tower telkom. Kondisi jalan gimana, Mas? Lagi rame atau gimana? Kosok, kosok. Oh iya, kosok. Kadang-kadang kosok. Bang, itu kan di bawah sempat ada peda motor yang masih kejepit, Bang? Oh, itu enggak. Itu enggak ada korban untuk yang di bawahnya. Yang itu motor lagi terpakir aja. Jadi korbannya yang lagi pada berdiri aja lagi menunggu. Anaknya pada pulang. Untuk anak sekolah dasar, Bang, gimana, Bang? Ada korban yang saat ini? Ya, kalau yang saya tahu sih korbannya yang tadi saya lihat, saya angkat, baru tiga. Tiga? Itu meninggal atau? Meninggal di tempat. Itu kejepit di bawah kolong, Bang? Enggak, itu ketabrak aja. Posisi kecepatan lagi tinggi, Bang? Kurang tahu kalau kecepatan sih ya lumayan lah. Dibilang kenceng ya enggak. Kemudian kan dia kan bawa beban berat. Remblong aja. Itu ketabrak tiang juga, Bang? Itu, tiang telkom ketabrak. Oh, tiang telkom jatuh, terus nimbah serak juga? Nimbah serak yang dari arah. Berlawanan? Berlawanan. Gimana, Bang? Supirnya? Kalau keneknya meninggal di tempat, supirnya alhamdulillah. Selamat. Dari kenek yang ketibang? Iya. Kalau supir praknya sendiri yang kecelakaan ini, Bang, gimana? Selamat, ya. Selamat. Udah-udah dibawa. Ya, sendiri apa? Dengan keneknya? Sendiri. Sendiri. Bang, ini untuk kebaban-kebaban sendiri ini dibawa ke rumah sakit mana, Bang? Ananda sama rumah sakit umum. Ada di rumah sakit? Iya. Kalau yang meninggal dibawa ke rumah sakit umum. Kalau yang kecelakaannya, maksudnya yang luka-luka dibawa ke rumah sakit Ananda. Bang, saya komprimasi ulang. Ini ada gak anak sekolah dasar yang menjadi korban, Bang? Ada, dua. Ada dua. Yang meninggal di tempat. Meninggal di tempat? Iya. Kondisinya lagi jajang? Iya. Lagi pas keluar, dia mau keluar. Sama tukang dagangnya juga ada? Tukang dagang ada. Wih, pas dia lagi rame ya, Bang, sekolah dasar ini? Iya, emang lagi pas pulang. Pulang ya? Iya. Kan jalan pulang. Jangan, Bang, siapa, Bang? Gopur, Gopur. Masih, Bang, Gopur. Ya, Erguna. Itu bisa saya berasakan dari salah satu saksi. mengatakan bahwa memang ada beberapa korban, terutama dari anak sekolah dasar, karena memang posisinya saat itu jam terjadinya kecelakaan, posisi jam kecelakaan ini lagi dalam posisi anak sekolah dasar ini jam pulang. Seperti itu, Erguna. Baik, hingga saat ini diduga bahwa truk kontainer ini membawa besi, mengalami remblong, dan menabrak warga yang saat itu berada di depan sekolah dasar Kota Baru, Bekasi. Dan hingga saat ini berdasarkan informasi bahwa para korban ada sembilan yang tewas dan korban luka dibawa ke rumah sakit Ananda.